Pemerintah kembali menaikkan tarif listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 9 tahun 2015 menyatakan penyesuaian berlaku setiap bulan. Menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian ada harga minyak, kemudian adalah inflasi bulanan. Namun kini saat rupiah mengalami penguatan, tepatkah pemerintah kembali menaikkan tarif listrik? Tarif listrik semakin menyengat. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia, Profesor Iwa Garniwa, Head of Electrical Power and Energy Studies Universitas Indonesia. Prof, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan pertama saya adalah kita langsung saja melihat ke plasma. Jadi ada tiga hal sebenarnya Prof ya, adalah harga minyak, kemudian nilai tukar rupiah, dan inflasi. Kita ke harga minyak terlebih dahulu Prof. Kita lihat di plasma, kita memiliki data. Yes, kita bisa keluarkan sekarang. Oke, ini dia. Ini tren harga minyak, ini data terakhir hingga 3 Oktober, tapi per hari ini kita lihat sudah menyentuh level 49 dolar Amerika per barrel, dan untuk data West Texas Intermediate ini Prof, kita lihat memang kita mengalami kenaikan. Kalau ini oke lah ya Prof ya, kita anggap bahwa memang kenaikan harga minyak mendorong untuk kenaikan walaupun 2 rupiah. Tapi BBM itu kan talent cenderung turun penggunaannya. Cenderung turun? Cenderung turun. Artinya ini tidak lagi menjadi... Belahnya tidak terlalu signifikan harusnya. Tidak signifikan? Tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Saya ingin ke sini Prof, kita data tentang nilai tukar rupiah. Selain PLN tidak konsisten. PLN tidak konsisten. Saya tahan terlebih dahulu, kita lihat bagaimana nilai tukar rupiah. Kita ke slide untuk mengatakan bahwa nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan Prof, kita lihat. Kita di 12.959, tadi kita juga mengalami penguatan tipis, 0,2%. Artinya untuk alasan ini menurut Prof, layakkah PLN menaikkan tarif 2 rupiah saat ini? Berapapun itu menurut saya tidak layak lah. Pertama adalah tentu kita melihat adjustment tarif. Sudah contoh saya terlihat bahwa dolar lebih cenderung menurun dihadapkan dengan rupiah. Dan artinya bahwa itu bukan harus naik, harus turun. Pertama, yang kedua adalah boleh harga minyak dunia mulai naik, tapi naiknya berapa? Tidak terlalu tinggi. Kemudian perlu diingat, PLN kan komitmen dan harusnya konsisten terhadap bahwa dia menggunakan BBM lebih rendah. Di bawah 5%. Bahwa kalau tidak salah mau 5% dari seluruhnya. Jadi tidak terlurus ini kan harusnya untuk kebutuhan PLN. Kemudian yang ketiga, inflasi. Sayang di inflasinya, inflasi kita cukup naik boleh itu. Tapi yang hal lain adalah perlu diingat oleh pemerintah. Bahwa ADB sudah menyatakan menurunkan target pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah daripada tahun lalu. Nah sekarang kalau kita dinaikkan, itu secara prinsip ya bukan berapa rupiahnya, tapi secara prinsip dinaikkan artinya bahwa ekonomi belum tumbuh sudah naik. Bukannya niat naik menjadi malah turun. Justru challenge yang disampaikan oleh ADB bahwa turun, kita harus balik, tidak kita harusnya Indonesia malah naik. Tapi kalau dengan listrik naikkan, ini kan persoalan infrastruktur atau penunjang ekonomi kan. Sehingga menurut saya tidak tepat. Artinya pekanan merasa bahwa PLN tidak menyokong target pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2016 dengan menaikkan tarif listrik. Kewenangan naik turun daripada tarif listrik ini bukan di PLN sebetulnya. Adanya di pemerintah. Wah justru jadi antara pemerintah. Iya dong, tanggung jawab PLN. PLN itu harus diingat, PLN itu operator, regulator dari pemerintah. Operator harus mengikut regulator. Jadi bukan maunya PLN. Jadi saya tidak ngerti, 2 rupiah ini apa maunya PLN? Mau maunya pemerintah. Kalau maunya PLN, pemerintah melarangnya harusnya. PLN tidak boleh semenang. Anda bisa komunikasi seperti apa biasanya antara pemerintah dan juga PLN? Apakah mungkin PLN menaikkan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pemerintah? Itu melanggar hukum menurut saya. Itu melanggar hukum? Melanggar hukum. Artinya tahu dong pemerintah? Ya harusnya pemerintah. Iya, iya dong. Karena sekali lagi Bapak, sekarang ini undang-undang kentera-kentera nyatakan PLN itu regulator udah titik. Eh maaf, operator. Sedangkan regulasinya ada di pemerintah. Kan jelas bahwa harga tarif listrik itu ditentukan oleh pemerintah harus persetujuan DPR. Kan intinya itu, PLN melaksanakan. Mau suruh turun naik dan sebagainya itu urusan pemerintah, bukan urusan PLN. Oke, jadi kalau misalnya kita kata, tadi Anda menyebutkan ada adjustment. Adjustmentnya itu ada tiga hal yang dilihat tadi, inflasi, BBM, kemudian juga tadi nilai tukar rupiah. Tadi Anda dalam diskusi kita tadi sebelumnya menyebutkan bahwa seharusnya tidak perlu dengan 2 rupiah per KWH, tapi ada kenaikan adjustment. Itu seperti apa maksud Anda? Maksud begini, 2 rupiah ini kan disampai ke mana? Eh masyarakat bakal naik 2 rupiah. Padahal menurut saya turun naiknya adjustment tarif itu lebih daripada 2 rupiah kalau naik. Gitu. Iya, 2 rupiah itu ya. PLN itu jualnya, jual kepada masyarakat itu jatuhnya itu sekitar 2 juta atau dirupiahkan oleh saya. Kurang lebih adalah pendapatan PLN yang naik 2 rupiah. Cuma 420 miliar dibandingkan 209 triliun pendapatan PLN. Tahun 2015, saya pakai mengacu datanya tahun 2019. Jadi nilainya kecil, tapi dampaknya ketika naik listrik, dampaknya terhadap ekonomi terasa, wah naik listrik berarti semua harus naik. Itu kan masalah masyarakat gitu, masalah sosial masyarakat. Naik industri dan lain, ikutan naik. Itu satu habit yang nggak bagus. Untuk apa gitu? Hanya 2 rupiah yang masih bilang. Tidak signifikan. Tidak signifikan dia. Kalau memang ada target di tujuh. Saya tertarik dengan tadi yang Prof katakan akan ada dampak. Yang akan dirasakan pasnya kenaikan tarif listrik. Kita akan bahas nanti Prof, kita akan jadah sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Taplah di CNN Indonesia Business. Ya. Kita masih bersama dengan Prof. Iwa Garniwa. Masih bahas kenaikan tarif listrik. Prof, tadi Anda menyinggung mengenai dampak. Sebenarnya saya sendiri misalnya mungkin sudah bisa memproyeksi kenaikan tarif listrik, pasti apa-apa naik nantinya. Kalau industri apa lagi, pasti harga yang saya beli baru-baru juga naik. Tapi mungkin Profesor bisa menjelaskan. Seperti apa sih sebenarnya sederhana agar masyarakat paham. Ini loh efeknya kalau harga naik. Meskipun hanya 2 rupiah per KWH. Ya. Kalau secara hitungan harusnya 2 rupiah itu tidak akan menaikkan apa-apa lah. Itu ya. Itu mungkin PLN atau pemerintah punya perhitungan sendiri. Saya tidak tahu. Bagi saya juga tanda kutip ini 2 rupiah ini. Aneh-aneh aja bahasa saya gitu ya. Tapi dampak naik listrik itu, dampak psikologisnya itu. Bahwa di masyarakat itu terbiasa. Kalau naik, jadi yang apapun juga mau kosnya tidak naik, jadi naik gitu. Itu kan satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah. Pemerintah jangan main-main lah soal namanya naik-naik. BBM naik listrik pas semua. Itu yang harus diingat. Nah kemudian juga adalah sekali lagi 2 rupiah. Kalau hitung dari data statistik PLN. Bahwa kalau saya hitung semua misal pendapatan PLN yang dijual kepada masyarakat hanya 450 dibandingkan 209 triliun. Tidak ada nilai. Tapi secara dampak psikologisnya itu kan tidak. Dampak psikologisnya tinggi tapi pendapatannya menyaksikan persoalan tidak. Atau menambah persoalan. Jangan menambah persoalan. Oke, untuk penutup, Prof apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah ataupun juga PLN dalam kenaikan tarif listrik kali ini? Jelas buat saya untuk apa naik listrik. Tidak usah dulu ini sudah di penghujung tahun. Kemudian kalau lihat dari parameter ekonomi kita. Kita kalau secara terlihat bahwa kita belum tumbuh dengan baik dengan apa yang diharapkan presiden kita Jokowi. Jadi kita dorong dululah bahwa listrik ini biar saja tumbuh ekonomi dorong dengan listrik yang harganya saya bilang terjangkau bahasa saya. Kemudian yang paling penting pemenuhan. Yang stabil dulu gitu ya, Prof. Yang stabil pemenuhan. Dan juga saya hanya menambahin sedikit ajalah bahwa kita kan mau ke Renewable Energy. Katanya. Itu harus kita harus siap juga walaupun Renewable Energy masih mahal. Masih mahal tapi harus didorong. Saya ini menyasar kepada DPR kenapa sih DPR penambahan subsidi untuk Renewable Energy yang 1,9 triliun itu ditolak oleh DPR. Jadi jangan-jangan ini yang 500 miliar itu buat itu. Oh jadi buat itu kecurigaan Prof. Jadi seperti itu. Baik terlepas dari itu artinya kita tidak menunjukkan, kita mempertanyakan konsistensi pemerintah. Ketika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tapi listrik justru dinaikkan yang pastinya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Satu lagi maaf bahwa adjustment tarif ini tidak semua masyarakat tahu. Masyarakat harus diberitahu bahwa ada adjustment tarif. Oke dia harus sosialisasi. Iya sosialisasi, betul. Baik terima kasih Prof. Iwa Garniwa, Head of Electrical Power and Energy Studies Universitas Indonesia. Sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis.